Halo guys, kembali lagi di Youtube LockerProgrammer Nah sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and follow Instagram at LockerProgrammer Nah kalian tau gak sih, kalau NFT dan juga cryptocurrency itu lagi ramai dibicarakan loh guys Nah apalagi dengan tempat baru-baru ini, ramai di media sosial Twitter seorang pria yang bernama Gozali Everyday Pria tersebut menjual foto selfie mulai dari tahun 2017, yakini merauk uang jutaan rupiah Beradanya Gozali Everyday yang dimana pasti para anak muda ingin memiliki uang jutaan rupiah kan Oke guys, langsung saja daripada lama-lama, mending langsung ke penjelasan perbedaan antara NFT dan juga cryptocurrency yang perlu diketahui bagi pemula Pada pasalnya, NFT sudah mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan mendapatkan daya tarik diantara banyak orang Terutama bagi para investasi anak muda karena cara mudah untuk membeli karya seni NFT atau Non-Fullible Token merupakan aset digital yang melambangkan hal-hal fisik seperti lukisan, seni musik, barang NFT dalam game dan film pendek Bahkan, aset perdagangan secara online bisa diperoleh menggunakan interkoreksi atau buang kasus Namun, saat aset tersebut diperdagangkan kalau program yang menggunakan perangkat lunak serupa dengan menggunakan kode aset mata uang kredit Jadinya NFT merupakan satu-satunya aset di dunia digital yang dibeli maupun dijual seperti jenis properti lainnya dan terlepas dari kenyataan Bahwa mereka tak memiliki keberadaan fisik sehingga mempertimbangkan kode digital seperti setiap kemungkinan untuk aset fit Perbedaan NFT dengan cryptocurrency yang dimana kedua aset tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang sama Selain itu, perbedaan keduanya bisa terletak di kartu funnible dengan memiliki arti dapat diperdagangkan atau ditukar satu sama lain dan mereka juga sama nilainya Seperti seribu rupiah, itu bernilai seribu rupiah, satu bitcoin selalu sama dengan bitcoin lainnya Oleh karena itu, adanya kripto yang menjadikan alat terpercaya untuk melakukan bertransaksi di blockchain Hingga objek funnible juga mengisyarankan bahwa dapat ditukar dengan objek yang multisipat selepas Berbeda adalah NFT yang dimana masing-masing yang memiliki tanda tangan digital dan kemungkinan NFT untuk ditukar atau setara satu sama lain Ada juga perbedaan keduanya dilihat dari tujuan bila kalian membeli cryptocurrency yang didasarkan akan menukarkan mata uang seperti demand changer Dan ada juga beberapa aspek-aspek tersebut yang menyebutkan NFT disebut sebagai aset, bukan cryptocurrency Karena hal tersebut pasarnya masih baru sehingga seorang yang melakukan investasi maupun jual beli NFT masih terbilang cukup beresiko Bahkan sebagian besar pasarnya masih spekulatif Kemungkinan akan terjadi dalam perubahan harga besar usaha seperti yang dialami aset digital lainnya selama beberapa tahun terakhir ini Nah bagaimana teman-teman jadi tertarik gak nih untuk mencari puni-puni uang atau puni-puni mata uang cuan dari NFT Oke, demikian penjelasan perbedaan NFT dan juga cryptocurrency yang bisa menghasilkan puni-puni mata uang atau cuan Dan jangan lupa subscribe YouTube Poker Programmer, like, video, share, dan follow Instagram at Poker Programmer untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai IT teknik Akhir kata, stay healthy, stay safe, have a nice day, and see you, bye-bye Bye